Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang Sampai hari ini masih banyak orang tua dan orang-orang dewasa yang tidak terlalu memperhatikan kehidupan anak-anak terutama dalam konteks memenuhi hak anak Karena itu tidak heran sampai hari ini juga masih banyak kekerasan yang terjadi pada anak-anak dan juga anak-anak yang berkonflik dengan hukum Tapi hari ini saya ingin bercerita tentang anak-anak berprestasi dalam kaitan Hari Anak Nasional agar kita tahu bahwa masih banyak anak Indonesia yang mampu meneruskan cita-cita bangsa ini untuk menjadi bangsa yang besar Nah mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan nanti atau cerita dari anak-anak ini memberikan kita pelajaran bahwa masih banyak hal yang perlu kita perhatikan dari anak-anak kita generasi penerus terutama dalam pemenuhan hak-hak anak Nah tamu kita ini kecil-kecil tapi rawit Yang pertama saya akan ngobrol dulu dengan Tores Wistara Tores apa kabar? Baik Om Tores umurmu berapa sekarang? 13 tahun 13 tahun Katanya kamu ini pandai melukis betul? Iya betul Om Ini ya kalau lihat lukisanmu ini, ini karyamu ya? Iya karya saya Oke tapi yang istimewa katanya kamu kalau melukis dengan dua tangan? Iya Bersamaan? Bersamaan Padahal biasanya kan melukis satu tangan aja Iya saya bisa dua tangan Bisa dua tangan? Iya bareng gitu Bareng dan hasilnya menjadi satu kesatuan begitu? Iya betul Oke ini sesuatu yang unik ya Karena pasti teman-temanmu yang lain belum tentu bisa itu ya Iya benar Oke nanti kamu menggambar Om Endia akan ngobrol dengan temanmu yang lain Tapi omong-omong dari umur berapa kamu udah melukis ini? Dari umur tiga tahun Tiga tahun? Iya Cukup lama ya? Iya Siapa yang ngajarin kamu melukis? Belajar sendiri Belajar sendiri? Karena sering diajak papa lihat pameran Oh papamu apa? Seniman Oh seniman Oke Nanti cerita lebih lanjut ya Sekarang Tores mau gambar apa nanti ini? Gambar temanya Jogjaku Jogjaku Oke menarik Ini pasti semua penonton udah gak sabar ini Pengen tahu hasil karya dari seorang anak bernama Tores Yang melukis dengan dua tangan Oke silahkan lanjut Tores Kita berikan puluh untuk Tores dulu Ini penonton ada jutaan Nah berikutnya Saya kedatangan tamu istimewa juga Namanya Salwa Atau lengkapnya Asalia Salwa Salsabila Hai Halo Salwa Halo Om Apa kabar kamu? Alhamdulillah baik Nah Salwa Kamu juga punya sesuatu yang istimewa Yaitu pandai menyanyi Iya Betul? Betul Menyanyi sejak kapan? Dari umur 4 tahun 4 tahun Tapi omong-omong Salwa katanya gak bisa melihat ya? Enggak Sejak kapan? Sejak kecil Sejak kecil Oke jadi gak bisa lihat om Mandi sama sekali? Enggak bisa Bisa membayangkan warna atau tidak? Kalau om Mandi bilang warna hijau, merah, kuning Bisa ngebayangin? Cuman namanya doang Nah ini menarik sekali karena Salwa ini bukan cuma pandai menyanyi Tapi pernah juga menang di lomba pidato ya? Iya pernah Dimana itu? Waktu itu di sekolahan SLB Sekolahan yang lama Jadi itu tingkat pelajar Oke Terus disini kalau dilihat selain lomba ada kejuaraan apa lagi? Yang pernah Salwa ikuti dan meraih prestasi? Saya pernah bernyanyi di Asia Pasifik Pasipal Asia Pasifik Waktu itu bersama Disnet Band Wow Disnet itu? Disabilitas Netra Band Oke nama bandnya ya Disnet Band Disabilitas Netra Artinya teman-teman yang juga tidak bisa melihat ini? Semuanya Semuanya tidak bisa melihat? Oke Di Asia Pasifik Forumnya ya? Saya juga pernah tampil di HDI Hari Disabilitas Internasional Di Gedung Kemensos Bersama Disnet Band juga Disnet Band juga Terus dimana lagi? Dan di Hari Anak juga Di Hari Anak Nasional Waktu itu tahun 2021 Kalau tidak salah Diundang Ibu Bintang Saya nyanyi duet sama Kak Shannon Oh ketemu Ibu Bintang ya? Iya ketemu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Iya Baik Sebelum kita lanjutkan Salwa ada baiknya Kita saksikan dulu Tayangan berikut ini Kekurangan tidak menjadi alasan Bagi seseorang Untuk berkarya Dan mencoba hal baru Meski tidak bisa melihat Azalia Salwa Salsabila Seolah tak punya lelah Untuk mengembangkan bakat diri Gadis berusia 12 tahun Mahir memainkan piano Bernyanyi Dan bahkan Mantunkan ayat suci Al-Quran Menggunakan huruf Braille Lahirlah Salwa dengan Kondisi berat badan 700 gram Dan langsung dimasukkan ke inkubator Selama 3 bulan Nah setelah 3 bulan itu Di inkubator itu Saya itu baru dikasih rujukan Ke dokter mata Saya bawa lah ke cipto besoknya Waktu itu sama dokter Sepalis mata anak ya Terus kata dokternya Ini sudah terlambat bu Sudah stadium 4 gitu kan Apa gak ada jalan lain dok Supaya bisa diselamatkan matanya Seandainya ibu punya uang pun Di bawah ke luar negeri ini Belum ada pengobatannya Di situ saya itu merasa hancur banget Saya itu udah gak tahu Saya merasa itu dunia itu udah kiamat gitu Karena saya Saya itu gak pernah kebayang Kalau saya punya anak Gak bisa lihat gitu kan Dan saya juga Selama ini tidak pernah hidup Di lingkungan yang ada disabilitasnya Tapi saya itu benar-benar terpukul gitu kan Sampai dia umur 4 tahun Dia pengen sekolah Tapi saya bingung waktu itu Mau dimasukkan kemana gitu kan Ada gak sekolah yang mau menerima gitu Saya cobalah datang ke TK itu Dia pertama kali nyanyi Nyanyi himne guru pakai karaoke Nah itu yang saya ceritain Tadi itu 4 tahun itu Dia belajar piano-pianuan lah ya Pakai sebelah tangan Dia belajar sendiri Nah disitulah pertama Saya lihat dia itu ada bakat bernyanyi Dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat Mampu mengantarkan salwa Untuk berprestasi Berbagai kejuaraan Baik di bidang musik Maupun akademis Berhasil disabetnya Kini salwa aktif Bermain musik bersama dengan teman-temannya Sesama penyandang tunanetra di sekolahnya Bersama grupnya inilah Salwa beberapa kali berhasil Meraih juara Di kompetisi band Ternyata bisa main catur juga ya? Bisa Ikut kompetisi atau tidak? Ikut Menang atau tidak? Alhamdulillah Saya juara tiga Salwa Belajar main caturnya dari umur berapa? Baru ini Baru pas mau ikut lomba Baru belajar Terus langsung juara? Alhamdulillah ya Wow Terus baca Huruf brele ya? Iya Bisa Aku lagi nulis novel judul Hah? Iya lagi nulis novel om Judulnya apa? Belum dikasih judul Tentang apa? Cerita tentang apa? Inspirasi anak disabilitas Kira-kira apa itu ceritanya? Boleh dapat bocoran gak? Ceritanya waktu Dari umur yang 4 tahun itu Terus sampai sekarang Itu udah 200 halaman 200 halaman Oh jadi ini cerita tentang Salwa ya? Iya Kayak biografi gitu ya Otobiografi Ditulis sendiri oleh Salwa Iya Tapi jadi novel Ini ditulis dalam Braille Huruf Braille Iya Jadi cerita Salwa Lahir prematur Terus dimasukkan ke inkubator Tapi ternyata terlalu lama disitu Sampai tiga bulan ya Iya tiga bulan Sehingga kekurangan oksigen Itu mengakibatkan Mata Salwa gak bisa melihat Bukan kekurangan sih sebenernya Oh apa itu? Kayak retina matanya rusak Karena terkena oksigennya Oh karena oksigen Karena oksigennya Bukan kekurangan oksigen ya? Bukan Wah berarti Salwa udah tau persis ya Apa yang terjadi ya? Diceritain sih Dan pelajaran gimana kan? Yang lain bisa melihat tulisan guru Bisa baca Kalau Salwa gimana? Karena aku juga Dulu belum ngerti Braille Jadi awal dengernya Dengar penjelasan dari guru di depan Jadi diinget aja gitu? Ujiannya alisan juga Oh Sampai lulus atau sampai kelas berapa? Sampai TKB Sampai lulus Sampai wisuda SD kelas 1 Oke Wisuda terus masuk ke SD kelas 1? Iya Waktu masuk SD kelas 1 masih tetap di sekolah umum atau sudah SLB? SLB Kenapa pindah ke SLB? Apa kata guru? Sebenarnya bukan itu Tapi disaranin sama dokter matanya Belajar Braille di SLB di sekolah Oh karena di sekolah umum gak ada itu ya? Gak ada iya Itu Salwa satu-satunya murid yang tidak bisa melihat atau penyandang disabilitas? Tidak, hanya Awah Hanya Salwa aja disitu satu-satunya? Iya Teman-teman nge-bully atau tidak ya? Enggak sih, Alhamdulillah gak dibully Kalau teman-temannya baik-baik Iya Wah Senang sekali dengernya Karena sekarang anak-anak udah ngerti ya Kalau ada teman yang disabilitas gak boleh di ledekin ya Malah harus dibantu Iya Oke Salwa kita lanjutkan ya Iya Tadi kan udah bisa baca huruf Braille Dan katanya sudah bisa baca not balok dalam bentuk huruf Braille juga Iya Terus bisa main alat musik piano? Bisa Dari kecil itu ya? Iya Tadinya mainan atau apa? Tadinya mainan Tadinya mainan Tapi sekarang udah beneran bisa ya? Udah Oke Kalau di grup disnet band Itu Salwa sebagai apa? Saya sebagai vokalis Jadi sebenernya Awah punya dua grup band Yang pertama ada disnet band Itu Awah dengan kakak-kakak senior Hartuna Netra Main musik Yang kedua ini star band Pas masuk SLB kita tuh bentuk band gitu Nah ini sama anak-anak teman-teman di sekolah gitu Ini yang lebih junior Iya Yang seumur Salwa Iya seumuran Tadi waktu masuk pertama kali sama kakak-kakak Iya Tetap sebagai penyanyinya ya? Vokalis Kalau menyanyi gitu berapa lagu rata-rata yang dinyanyikan kalau tampil? Tergantung permintaannya Tergantung permintaan Ada berapa lagu yang Salwa kuasai? Berapa banyak lagu? Ya lumayan banyak sih Kalau disebutin nanti gak bakal kelar Oh iya gak bakal kelar Bisa 7 hari 7 malam ya Lagu Indonesia atau lagu-lagu luar negeri? Kalau lagu luar negeri baru bisa lagu bahasa Inggris Oke Nah Waktu ketemu Bu Bintang Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anda Itu di acara Hari Anak Nasional ya? Iya Yang di Bogor itu? Iya di Bogor Nah jadi waktu ngobrol sama Bu Menteri Salwa ditanyain apa? Jadi aku sempat ditanyain tiga beberapa pertanyaan sih Dari Bu Bintangnya Kayak hobinya apa Terus cita-citanya pengen jadi apa Dan keinginannya apa Nah coba jelaskan jawabannya apa itu? Cita-citanya apa? Keinginannya apa? Hobinya apa? Waktu itu aku bilang gini Hobi aku bermain musik dan bernyanyi Nah keinginannya Waktu itu aku bilang pengen masuk TV Dan Alhamdulillah sekarang bisa masuk TV dan dilihat banyak orang Makasih Bu Bintang Makasih Bu Bintang Tadi pertanyaan berikutnya yang ditanya oleh Bu Bintang kan Kalau besar nanti ingin jadi apa? Apa cita-citanya? Selain jadi penyanyi Pengen jadi dosen juga Dosen? Dosen apa? Belum tahu dosen Tapi pokoknya mengajar ya? Iya pokoknya mengajar Banyak ini kesempatan Bisa mengajar musik Main piano Nyanyi Bisa juga untuk huruf-huruf braille Bisa juga jadi guru catur Dosen ya Wah itu mulia sekali Baik Salwa kelihatannya penonton ini udah gak sabar ini pengen lihat Salwa nyanyi Lagu apa lagi tadi? Never Enough Oke Never Enough Terus mau sambil main ini piano? Iya sambil main piano Main sambil nyanyi? Iya Oke kalau gitu Mari kita sambut Salwa I'm trying to hold my breath Let it stay much And it can't let this whole man end Is there of a dream and me Getting louder now Can't you hear me echoing? Take my hand Take my hand Or share this with me Starling without you Only shine a thousand spotlight On a star On a star Symphony in that sky We'll never be enough Never be enough Time to go With a skill to let up We have good hope To walk That it will never be enough That it will never be enough Never be enough Never be enough For me Never enough Never enough Never enough Never enough For me For me For me For me Only shine a thousand spotlight Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Penonton di rumah boleh bertepuk tangan Itu tadi penampilan dari Salwa dengan Never Enough Jadi kita menikmati Terima kasih Sekali lagi kita berikan applause untuk Salwa Nah berikutnya Saya akan mengundang juga anak belasan tahun Tapi sudah memperjuangkan Hak-hak anak Siapa dia dan apa yang dilakukan Kita rehat sejenak Saya akan segera kembali Jadi apa sebenarnya Yang diperjuangkan oleh forum anak ini Jadi sebenarnya kita sudah memperjuangkan Hak-hak kita Sebagai anak Indonesia gitu kan Kita punya hak yang banyak sekali Yang harapannya itu bisa diwujudkan Sama para orang dewasa di sekitar kita Lewat menyampaikan itu ke pemerintahan Baik kita lanjutkan Ngobrol-ngobrol Dengan anak-anak berprestasi Yang dalam usia mereka yang masih muda Sudah memberikan kontribusi Untuk negeri tercinta ini Berikutnya ada Tanaya Sinduganari Panggilannya? Tanaya Tanaya kamu aslinya dari mana? Aku sama kayak Tores Aku dari Bantul Dari Jogja Wah jadi ada dua anak Bantul Betul Ini kita bertemu secara tidak sengaja Tidak sengaja Ternyata asalnya sama Berarti hebat ya Bantul ini ya Iya Tapi sekarang kamu domisilinya dimana? Aku masih di Bantul Masih di Bantul Sekarang umur berapa kalau boleh tahu? Tahun ini 15 tahun 15 tahun Sudah kelas berapa? 1 SMA 1 SMA Tanaya Beberapa waktu yang lalu Kan Bu Bintang Itu datang ke Banyumas Betul Nah terus Kami diskusilah Waktu itu karena ada Ribut-ribut Atau berita-berita Mengenai anak yang berkonflik Dengan hukum Terus kata Bu Bintang Yuk kita Ajak teman-teman Di Banyumas Dan dari Jawa Tengah Bahkan dari Jakarta Datang untuk diskusi Ya Nah diskusinya Kebetulan di rumahnya Om Andi Di Desa Langgong Sari Di Purokerto Nah waktu ngobrol-ngobrol gitu Tahu-tahu ada Satu anak yang Berdiri dan bertanya Dan menyampaikan pandangan Baru Om Andi tahu Disitu ada Namanya Forum Anak Nah disitu dia mewakili Forum Anak Banyumas Tapi ternyata Ada anak provinsi Dan nasional ya Betul Terus kamu sekarang Sebagai apa Di Forum Anak ya Ya Aku bergabung di beberapa tingkatan Forum Anak Di Forum Anak Kabupaten Bantul Aku menjadi wakil ketua satu Lalu di Forum Anak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Aku jadi ketua umum Dan di Forum Anak Nasional Aku jadi Anggota di unit jaringan namanya Unit jaringan itu apa tugasnya? Jadi kayak Apa ya Kita menyebutnya mungkin Mirip-mirip kayak humas Jadi kita menjangkau Teman-teman yang di provinsi Oke jaringan ya Namanya emang unik-unik Unik-unik Nah mungkin gak banyak orang yang tahu Apa itu Forum Anak ini ya? Oke Jadi Forum Anak ini adalah Organisasi yang dibentuk Sama Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Untuk menjangkau Partisipasi anak Di daerah tersebut Makanya dibikin berjenjang Dari mulai Kelurahan Terus ke camatan Naik lagi ke paten kota Lalu naik lagi ke provinsi Dan ke nasional Harapannya apa Supaya teman-teman Yang ada di daerah tersebut Bisa lebih didengar lagi Suaranya Dan disampaikan Ke pemangku kebijakan Mungkin ada Kalau di Kelurahan Mungkin Pak Alurahnya Atau Bulurahnya Kalau di nasional Berarti ke presidennya Atau ke kementerian-kementeriannya Begitu Oke Jadi apa sebenarnya Yang diperjuangkan oleh Forum Anak ini? Ya memang supaya suaranya Didengar ya Betul Tapi Biasanya apa yang Diperjuangkan? Apa yang diperjuangkan? Jadi sebenarnya Kita sedang memperjuangkan Hak-hak kita Sebagai anak Indonesia Gitu kan Kita punya hak yang Banyak sekali Yang harapannya itu Bisa diwujudkan Sama para orang dewasa Di sekitar kita Lewat menyampaikan itu Kepemerintahan Nah Apa yang sedang kita Perjuangkan ini Bukan cuma buat kita Yang ada di Forum Anak Tapi juga teman-teman Yang ada di daerah itu Makanya Forum Anak dipilih Supaya Teman-teman yang Masuk ke dalam Pengurus Forum Anak ini Bisa menyampaikan Aspirasi teman-teman Mungkin di sekitarnya Tetangganya Atau teman sekolahnya Siapapun itu Baik Nanti kamu ceritain ya Apa saja hak anak Yang lale atau abe Diperhatikan oleh Orang-orang dewasa Biasanya Ah kamu anak-anak Diam Tunggu dulu nanti Kalau kamu dewasa Baru didengar Padahal anak-anak Punya hak Untuk didengar Anak-anak punya hak Dalam perlindungan Dan lain-lain Nah nanti ceritakan ya Tapi sekarang Kita simak dulu Tayangan berikut ini Jadi sebenarnya Sebagai anak-anak itu Yang perlu ditanggukan Adalah ketika Dia ada di Usia kini Jadi kayak marah Ini lagi Haruslah ditanggukan bahwa Kamu harus jadi Anak yang baik Anak yang baik Dalam artian Anak yang bisa menjadi The special of you Jadi yang bisa Menjadi versi terbaik Dari dirimu sendiri Tanaya Sindu Ganari Tanaya Sindu Ganari Anak berusia 15 tahun Yang kini duduk di bangku Kelas 1 SMA ini Aktif menjadi pengurus Forum Anak Nasional Dan Forum Anak Daerah Yogyakarta Forum Anak dibentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sebagai upaya Menjembatani Kepentingan anak-anak Dan pemerintah Forum Anak Merupakan wadah Pemenuhan hak Partisipasi anak Dalam menyuarakan Aspirasinya Sehingga diharapkan Hak anak dapat Tersuarakan dan didengar Untuk menjadi Pertimbangan para Stakeholder Dalam membuat Kebijakan dan program Pembangunan ke depannya Tanaya aktif Menyuarakan masalah Anak di bidang Pendidikan Hukum Kasus kekerasan anak Pemberdayaan perempuan Dan permasalahan Sosial lainnya Bahkan Tanaya juga sering Menjadi pembicara Baik di tingkat Nasional Maupun Internasional Salah satunya Asia Regional By United Nations Dan Forum Amplifying The Voice of Children In South Africa And Indonesia Forum Anak Ada di imajinasi Nah jadi Konferensi hak anak Itu sebenarnya ada Bagaimana peran Lalu yang terakhir Lalu yang terakhir Di situ Jadi ada panjang Sekali om Dan apa yang sering diabaikan Sebenarnya banyak sih om Kalau di list Bisa sampai panjang Berapa meter Cuman Kemarin aku sempat cari Data nih Dari Ayah bunda Kita menggunakan ayah bunda Kalau di kementerian PPA Ada dua hal yang menurutku Banyak sekali diabaikan Yang pertama adalah Tentang keterlibatan anak Dalam pengambilan keputusan Contohnya Contohnya Mungkin sesimpel Di dalam keluarga dulu deh om Kita mulai di dalam keluarga Mungkin Misalnya om Andi Sering sama Keluarganya Mau makan malam nih Kita makan malam apa Itu kan menanyakan Kepada anaknya Kamu pengen makan apa Itu juga bentuk keterlibatan Nah Kalau di forum yang besar Dalam hal ini Kita membicarakan tentang Pemerintahan mungkin ya Ketika pemerintah itu Mau bikin Kebijakan Yang berkaitan anak-anak Iya Masa Suara anak tidak didengar Betul Itu dia om Masa gak didengerin Jadi itu problemnya Itu yang sering diabaikan Maka ini ada forum anak disitu Supaya bisa jadi jembatannya lah ya Lalu yang kedua Adalah tentang Menurunnya kepercayaan anak-anak Terhadap orang dewasa Bahkan orang-orang di sekelilingnya Karena banyaknya kasus Kekerasan Mungkin kekerasan seksual Atau fisik Yang dilakukan sama Bahkan sama keluarganya sendiri Itu miris sekali Dan itu bikin Anak-anak Sudah lah Hilang kepercayaan pada siapapun Itu miris sekali Itu yang sering terjadi ya Betul Tapi kadang-kadang suka aja sih Teman-teman aku Suka gini Kamu tuh ngapain sih Di forum anak Emang kalau kamu disini Terus dampaknya apa Buat kita Emang kita dapat apa Kalau kamu join forum anak Tanaya kita lanjutkan ya Boleh Om Andi lihat Di beberapa video ya Baik di internasional Maupun di nasional Bagaimana suara anak itu Mulai didengar Karena viral Wah Sesekali aja Ribut diundang ke PBB Disuruh bicara Kemudian orang ribut Habis itu sepi lagi Nah boleh cerita gak Apa tantangan yang kalian hadapi Untuk memperjuangkan Hak anak atau suara anak ini Mungkin Ini akan kubagi jadi dua om Jadi yang pertama adalah Tantangan yang kuhadapi Sebagai anak yang menyampaikan Kepada orang dewasa Dan yang kedua adalah Yang dihadapi oleh anak itu Sebagai remaja Mungkin yang dari orang dewasa dulu kali ya Nah kita kan sering banget ya Misalkan audiensi Sama pejabat-pejabat Atau mungkin dinas-dinas Atau kementerian terkait Ada beberapa orang Kan gak semua orang Tau forum anak ya om Jadi gak semua orang juga Siap untuk mendengarkan Suara anak itu Makanya Ada banyak rintangan Ya pastinya Kadang yaudah gitu Gak didengarkan Yaudah cuma buat formalitas aja Itu sebenarnya Masalah utama juga Karena itu kan berarti Sebenarnya menghabiskan energi Untuk sesuatu yang Yaudah gitu Langsung Keluar aja gitu Dan itu sayang sekali Padahal kita sudah menyusun itu Bertahap Dan harapannya itu Bisa lebih didengarkan lagi Maksudnya ketika kamu Bertemu dengan Apakah itu pejabat Pengambil keputusan Toko Itu formalitas Sering formalitas Ya beberapa kali sih Oke Tapi Apa yang kalian sampaikan Tidak dilaksanakan Nah itu Itu yang perlu kita Perjelas dulu Makanya biasanya Setelah kita melakukan audiensi Ada tahapan Dimana kita Mengkonfirmasi kembali Dalam rangka misalnya Rentang 3 bulan nih Setelah audiensi itu Apa yang terjadi Apakah ada Ada progres Dari apa yang kita sampaikan Gitu Jadi Biar kita tahu juga nih Apakah benar-benar terlaksana Atau tidak Baik menarik Tapi dengan adanya forum ini Sebenarnya Ini sebuah gerakan Yang menjadi perhatian Karena Om Andi sendiri ya Setelah ketemu dengan teman-teman Forum Anak Banyumas Juga belajar banyak Bagaimana Anak bicara dengan bahasa anak Untuk kepentingan anak Jadi bagaimana Dia menjelaskan Kepada para orang tua Di desa-desa Bahkan di daerah-daerah Tentang hak-hak anak Yang mungkin Orang tuanya Tidak tahu Bagaimana mereka Menganggap ini anakku Kalau aku mau pukul Sampai Gimana ya Itu terserah aku Karena ini anakku Nah ternyata itu Melanggar hak anak Tidak disekolahkan Dan perkawinan dini Atau perkawinan Usia anak Itu banyak terjadi Banyak sekali Om Nah Kalau tanahnya sendiri ya Ini kan umur berapa Tergabung Atau bergabung Dengan forum anak ini ya Oke jadi Aku bergabung di forum anak Pertama kali itu Jenjangnya di kabupaten Pertama kali itu Aku paling kecil Waktu itu Jadi aku kira Isinya kan forum anak ya Oh paling Isinya ya 11-12 tahun gitu Karena waktu itu aku join Sekitar 10 sampai ya Sekitar 11 tahun 12 Masih SMP atau SD itu Masih SMP ya SD gak boleh ikut Antara SD dan SMP gitu Jadi kenaikan Kenaikan Kaget lah aku Kok isinya Banyak orang-orang yang Udah akhir Akhir anak ya Berarti sekitar umur 16-17 tahun Jadi aku kaget Sebenarnya itu Nah tantangan yang Aku hadapi pertama Adalah menyesuaikan diri Terhadap culture yang ada Gitu kan Uh mereka ternyata Kalau ngobrol serius ya Gitu Gimana sih cara Menata bahasa yang baik Gitu Tapi ternyata Aku beruntung Berada di lingkungan Yang menghargai Jadi ternyata Kakak-kakaknya itu Mas Mbaknya itu Mereka tetap Mau mendengarkan kita Kok bapak ibu Yang ada di dinas Kementerian Juga tetap mendengarkan kita Itu yang Itu yang membuatku Wah oke Aku akan berada disini Karena ternyata Aku dihargai Lalu Tapi mungkin ada struggle Beberapa Dari teman-temanku Jadi kan Aku remaja Berapa ini 15 tahun ya Sering bolos sekolah Karena ada banyak ya Kegiatan forum anak nih Keluar sekolah misalnya Sebenarnya gak bolos juga Itu hitungannya izin lah ya Oke Dijinkan oleh sekolah Dijinkan Iya Itu bukan bolos lah Bukan bolos lah Malah banyak Sekolah yang Senang Karena anak-anaknya Punya Kemerdekaan Untuk belajar Di luar sana Bahkan untuk hal yang penting Ya Bagaimana Memperjuangkan hak anak Itu sesuatu yang menurut Beberapa guru Yang om mandi ketemu Itu tidak diajarkan di sekolah Betul Jadi mereka beruntung Jadi bolosnya positif Bolosnya positif Iya Tapi kadang-kadang suka aja sih Teman-teman aku Suka gini Kamu tuh ngapain sih di forum anak Emang kalau kamu disini Terus dampaknya apa buat kita Emang kita dapat apa Kalau kamu join forum anak Jadi ada hal yang sering Dimispersepsikan Bukan sama teman-teman juga Tapi sama Mungkin sama orang dewasa Sama lingkungan Semuanya Jadi banyak orang yang menganggap Bahwa Atau mengira ya Forum anak ini menyelesaikan Semua permasalahan anak Oke Itu salah besar Karena pertama Hak anak itu Yang wajib Memenuhi adalah Orang dewasa Jadi Bukan kita Jadi kita menyuarakan Bukan menyelesaikan Jadi Kalaupun ada impact Yang terjadi setelah itu Itu pasti Dari pemerintahan Jarang sekali kita langsung ya Mungkin penjangkauan sosialisasi Adalah ya Tapi Gak langsung Gak langsung Oh tiba-tiba aku terpenuhi Gak gitu Ada prosesnya Dan itu prosesnya panjang sekali Turun temurun Jangan patah semangat Kalau apa yang sedang kita perjuangkan Belum diakomodasi ya Butuh waktu Butuh proses Tanaya sendiri udah pernah bicara Di forum apa aja Kalau bicara tentang anak ini Oke Jadi karena tadi aku ikutnya Berjenjang dari kabupaten Sampai nasional Jadi pasti yang Aku ngobrol dengan Pejabat-pejabat yang berbeda gitu Cuman Sejauh ini Kalau di kabupaten kota Pasti sudah bertemu Dengan bapak bupati ya Karena aku di kabupaten Terus Waktu itu untuk di provinsi Aku pernah bertemu Atau beraudiensi Dengan ibu GKR Hemas Gusti Kanjeng Ratu Hemas Tapi Terus aku juga Dilibatkan Ada namanya FGD Raper Group Jadi penyusunan Undang-undang untuk Gubernur Aku pernah dilibatkan disitu Itu Itu salah satu pengalaman Yang menyenangkan Dan berkesan Dan kalau di forum nasional Bertemu dengan bapak presiden Waktu itu Beraudiensi tentang Suara Anak Indonesia Di Kebun Raya Bogor Waktu itu 2022 Dan juga Di forum internasional Pernah terlibat dalam Ada waktu itu Dialog untuk Regional Asia Dari UN United Nation United Nation Wow Keren ya Itu apa Mewakili Indonesia Atau Mewakili Indonesia Mewakili Indonesia Oke Kepada Teman-temanmu Yang ada di Forum Anak Dimanapun berada Ada sesuatu yang Kamu ingin sampaikan Untuk Forum Anak Di seluruh Indonesia Menjadi Forum Anak Atau menjadi Pengurus Forum Anak Itu bukan sesuatu yang mudah Ada banyak sekali Tantangannya Ada banyak sekali Mungkin tekanannya Tapi Aku yakin Kalau apa yang kita Perjuangkan sekarang Itu bukan hanya Untuk diri kita sendiri Bukan hanya Untuk Teman-teman Di Forum Anak Tapi untuk semua Untuk semua Anak Indonesia Semua Anak dunia Karena Anak punya pendapat Dan anak berhak Untuk didengarkan Merdeka Merdeka Oke Terima kasih Tanaya Tadi kita udah dengarkan Tanaya Dari Forum Anak Nasional Sudah bercerita Tentang hak anak Dan apa yang Dia dan teman-temannya Perjuangkan Dan Lukisan Tores sudah jadi Tores Coba cerita ini lukisan Kamu mau cerita Tentang apa Sepo ada Gudeg Jogja Ini Lukisannya Saya beri tema Jogjaku Jadi Ini Jogjaku Cerita tentang Penjual Gudeg Aku tahu Saya menggambar Penjual Gudeg Karena Gudeg adalah Salah satu Kas Makanan dari Jogja Dan ini ada Orang menghibur Yang lagi makan Gudeg dengan Menggunakan Gendang Gendang Dan ini ada Tugu Jogja Ini apa ini Ini kucing Di atas Gendeng Tapi kamu Ciri khasnya Matanya belok Semua ya Matanya besar-besar Semua ya Matanya keluar-keluar Tapi itu jadi Ciri khas Jadi orang kalau punya Ciri khas Gampang dikenalin ya Kalau satu hari Kamu gak ada Terus aku lihat Ini pasti lukisan Tores Walaupun ditutupin Ditutupin nama kamu disini Semua orang tahu Ini ciri khasmu ya Oke Tadi berapa lama Kamu ngelukis ini ya Gak sampai satu jam Udah jadi ya Tores kita ngobrol disini ya Kita berikan tepuk tangan Tores Iya Jadi ini gara-gara Orang tua Sering ngajak kamu Nonton pameran lukisan gitu Iya Terus kamu mulai Suka Iya Pengen melukis Pengen punya Pameran sendiri Iya Pengen punya Dan memang sudah Tercapai itu ya Pameran sendiri ya Sudah Kamu pernah pameran Di mana aja Di Magelang Di Jakarta Di Galeri Nasional Itu pameran tunggal Pernah itu ya Pameran tunggal Di Hotel Seraton Oke jadi lukisannya semua Iya Semua itu yang dipamerkan Lukisanmu saja kan Iya lukisan saya saja Jadi ini kalau dibilang Aliran Aliran apa ini Aliran saya adalah Ekspresif Ekspresif Orang tua Seniman Budayawan Atau Pelukis juga Bapak Pelukis Torres itu namanya Kenapa aneh ya Kamu orang Jawa Tapi namanya Torres Karena dulu saya pas lahir Papa saya Pas lihat bola Yang ngegulin Torres Jadi namanya Oh Torres Pemain Spanyol Kalau gak salah ya Iya Fernando Torres Oke Oh jadi kasih nama Torres Iya Berarti Ayahmu punya cita-cita Jangan-jangan Ananya jadi pemain bola Bukan pelukis ya Iya Dulu Betul Dulu Tapi sekarang udah ngeliat Ananya bintang lukis Senang lah ya Iya sudah Sudah mendukung Sudah mendukung Oke ini semua Pakai akrilik Atau kadang-kadang Air Cat air atau apa Akrilik Semuanya akrilik Iya Oke Jadi sekarang kalau diminta Melukis satu tangan Kagok atau tidak Tidak Tapi lebih enak Dua tangan Lebih cepat juga Jadinya Bisa membuat efek-efek Yang tidak terduga Misalnya merah Timpa biru Timpa kuning Timpa Ijo Itu kalau dua tangan Iya Kayak ngamuk Tapi hasilnya bagus sekali Ini dijual gak lukisanmu nih ya Biasanya Kalau habis ngelukis Dijual atau Disimpan sendiri Dijual Ada yang beli gitu ya Ada Oke Ada orang asing yang pernah beli Ada orang Swiss Sama orang Itali Nah nanti cerita Bagaimana kalau mereka Sampai bisa beli Lukisanmu ya Nanti kita Rehat senak Ikuti terus KKND Harga tertinggi Yang pernah dibeli Itu berapa 10 10 juta Kalau dilihat Karakter lukisan Torres ini kan Apa yang terjadi Di masyarakat ya Iya Itu ada becak Ada andong Macem-macem Jadi sesuatu yang Punya ciri khas Tradisional Iya Tapi sebenarnya Kamu lebih suka Ngelukis apa Lukis wayang Sama budaya Misalnya Jadilan Sama pewayangan Kenapa begitu Suka wayang Sama suka jadilan Oke Kalau wayang Siapa toko Idolamu Punokawan Punokawan Oke Sekarang Sebelum kita lanjutkan Ada baiknya Kita simak dulu Tayangan berikut ini Di rumahnya Di rumahnya di Goa Sari Pringgading Bantul Yogyakarta Torres Eguan Javas Vistara Tampak cekatan Menyelesaikan lukisannya Sebagai pelukis jelik Torres mulai tertarik Menggambar Sejak usianya Masih 3 tahun Bakat mulukisnya ini Ternyata ia warisi Dari sang ayah Gunawan Adi Santoso Yang juga berprofesi Sebagai guru lukis Torres betah Menghabiskan waktunya Hingga berjam-jam Untuk melukis Di studio mungil Yang ada di rumahnya ini Selain gemar Mengunjungi Pameran lukisan Inspirasi lukisan Anak berusia 13 tahun ini Biasanya diperoleh Dari hal unik Dan menarik Yang dilihatnya Saat berpergian Atau berwisata Bersama keluarga Nah setelah mengetahui Torres itu ada bakat Ya mungkin Ini mas Saya coba ikuti Lomba-lomba melukis Dia bisa membaur Dengan temen-temennya Yang sama-sama Suka melukis Terus Kita pergi Nonton pameran Dia lihat-lihat Lukisan-lukisan Satu persatu Di pameran itu Terus Dia Sampai pulang ke rumah Gambar Terus kita main Ke tempat wisata Dia juga bawa kertas Ya nyeket-nyeket alam UTS disitu Ya harapan saya Semoga Apa yang menjadi Cita-cita Torres Bisa tercapai Dia punya cita-cita Yang pengen jadi pelukis Ya kita dukung Kita support Apa yang dia inginkan Cita-citanya Dukungan saya Cuma Misalnya Dia butuh kanvas Butuh chat Kan untuk saat ini Dia mainannya Bukan Kerayan lagi Mas Mainannya kan Kanvas Kuas Sama chat Ya kita berdua Memfasilitasi Torres Apa yang dia butuhkan Kita belikan Sudah ratusan piala Dan penghargaan Dari berbagai Perlombaan nasional Dan internasional Diraih Torres Karyanya pun Sudah ditampilkan Di berbagai Pameran lukisan Di Indonesia Bahkan Lukisan Torres Pernah dibeli oleh Wisatawan asing Asal Perancis Inggris Dan Italia Dengan harga Jutaan rupiah Tunggu Torres Tadi itu Piala itu Pialamu Iya Sebanyak itu Iya Jadi kamu pernah Menang di kompetisi Apa aja nih Atau dapat penghargaan Apa aja Dulu pernah Dapat penghargaan Jogja-Kyoto 2014 Jogja-Kyoto Kyoto ini Jepang Iya Jepang Oke Jadi kolaborasi Antara Jogja Dan Jepang Gitu ya Iya Terus kamu dapat Penghargaan Iya Juara Sepuluh nominasi Terbaik Sepuluh nominasi Terbaik Ini untuk Indonesia aja Atau Nanti Nganu Kalau Aku menang Lukisanku Di Nganu Di Jepang Dipamerkan Ya dipamerkan Di Jepang Oh Sudah berapa kali Menang itu Empat kali Oh jadi bukan Cuma satu kali Tapi Setiap tahun Hampir setiap tahun Lukisanmu masuk ya Jadi Pemenang dalam kompetisi itu Dan banyak lagi pasti ya Kalau dilihat Pialanya segitu banyaknya Ini mungkin karena Dari usia tiga tahun ya Jadi tadi katanya Dibeli oleh Orang asing tadi ya Iya Dari mana tadi Orang Swiss Sama orang Itali Bagaimana ceritanya Mereka kok bisa beli Karyamo Kalau orang Swiss itu Saya lagi On the spot Di Nano Apa itu Museum Avandi ya Terus Ada orang asing Lihat Terus langsung Ketika saya selesai Langsung dibeli Dibeli Tertarik dia ya Iya tertarik Oke Satu lukisan aja Iya Satu lukisan aja Terus dibeli Langsung dibayar Dibawa pergi Boleh tahu harganya gak itu Ya bisa buat beli jet Sama ditabung Buat beli kanvas Diplomatis sekali Jawabannya ya Ya jangan kasih tahu harga Karena harga itu Nanti tergantung orang Yang kalau suka banget Itu bisa harganya Tinggi sekali Jadi kasih ke orang Yang betul-betul Menghargai karya kita Jangan melihat Wah ini cuma lukisan Udah saya tawar segini aja Jangan Ini sebuah karya Jadi kalau karya Harus punya nilai yang tinggi Jadi Kalau ditanya Berapa harganya Ya bisa buat beli jet Kanvas Oke Tapi boleh tahu gak Ini masih maksa ini Harga tertinggi Yang pernah dibeli Itu berapa 10 10 juta Iya Oke Jadi udah banyak Tabungannya ya Oke Terus yang satu lagi Yang dari Mana tadi Tadi kan Swiss Iya Yang satu lagi Itali Dia belinya Dimana Itu karena Aku ikut papa kerja Di keraton Terus aku nyeket-nyeket Nyeket-nyeket orang Tukang-tukang itu Dia Nyamperin Terus dia Tanya-tanya gitu Lukisannya Dijual gak Terus kayak gitu Terus Di Minta Nomor hp papa Terus datang ke Tempatnya itu Atau terus Kemudian pesan Ditunjukin Terus dia Pesan Oh pesan Oke jadi Berapa banyak Lukisanmu Kalau boleh tahu Yang kehitung Gak terhitung Banyak ya Nah Jadi kalau besar Nanti memang Ingin jadi pelukis Masih melanjutkan ini ya Tapi Kamu pernah Belajar Benar Ini kan tadi Otodidak ya Belajar sendiri Walaupun papa Pelukis Tapi papa Tidak memaksakan Kamu untuk mengikuti Aliran papa gitu ya Aliran ayahmu Kamu pernah belajar Melukis sama orang lain Atau tidak pernah Pernah Ada idola Oh idolanya siapa Idolanya Buatir Spati Mas Rismanto Mas Higitandari Mas Harry Chris Sama banyak lagi Masih banyak Itu mempengaruhi karyamu Caramu melukis juga Atau kamu Aku belajar Lihat-lihat lukisan mereka Terus Belajar warna Belajar apa-apa Pernah ketemu mereka Pernah Oke Jadi mereka Apa komentarnya Ketika melihat Lukisan Tores ini Menyemangati Dan mensupport Ayo Kamu lukisannya Punya karakter Ini kan gini Udah langsung Kita tahu nih Ya Ciri khasmu Udah kelihatan Sekali nih ya Iya Baik Terima kasih Tores Sudah berbagi cerita Dan berbagi Keindahan disini Lukisan yang keren Satu hari Kita akan ketemu lagi Dan kamu sudah Jadi pelukis yang Lebih hebat lagi ya Ya Oke Terima kasih Kita berikan 20 puluh Untuk Tores Banyak anak-anak Yang sejak usia Kanak-kanak Diajarkan bagaimana Mereka mengelola Keuangan Dan ini hasilnya Terlihat ketika Mereka dewasa Mereka betul-betul Mengelola keuangan Dengan baik Banyak juga Banyak juga anak-anak Yang kemudian gagal Mengelola keuangan mereka Karena mereka Sejak kecil Tidak diajarkan Literasi keuangan Nah Saya akan mengundang Ya Nanti Tante Karin Yang akan Menjelaskan Tentang Program yang namanya Cacing Apa itu cacing? Ikuti terus KKND Cacing disini kan Dikenal ya Cacing Cacing kan? Ya Tapi ini bukan Ini adalah Suatu suara Sebetulnya Suara dari Mesin kasir Kalau kita masukkan uang Kita tutup Mesin kasirnya Bunyinya Cacing Ya kita sudah Kedatangan tamu istimewa Tante Karin Sulkarnaen Ya Tante Karin ini adalah Chief Customer Chief Customer and Marketing Officer Dari Prudensial Yes Tadi sudah terlanjur Aku ngomong soal cacing Iya Tapi tulisannya C-H-A-C-H-I-N-G Betul Om Andi Apa sebenarnya ini Cacing ini? Ya Jadi cacing itu Adalah program Yang diluncurkan Prudensial Sebetulnya Seluruh regional Di Asia Dan namanya Itu yang menarik Ada ceritanya itu Om Andi Ini bukan Ini regional Regional Pada cacing disini kan dikenal ya Cacing Cacing kan Ular cacing Tapi ini bukan Ini adalah suatu suara Sebetulnya Apa itu? Suara dari mesin kasir Kalau kita masukkan uang Kita tutup mesin kasirnya Bunyinya Cacing Nah Dari situ Ditukurkan online Jadi bisa diakses melalui website Dimana anak-anak itu bisa belajar Sambil bermain Oke Jadi apa yang terjadi ini? Permainannya seperti apa? Permainannya seperti apa? Jadi sebetulnya ada konsepnya Ada empat konsepnya Om Andi Yang pertama itu bagaimana bisa Memperoleh uang Kayak tadi ini Tores ceritanya Kan melukis Dari melukis Mendapat uang Mendapat uang Tiga bagaimana membelanjakan Memisahkan apa yang dibutuhkan Dan apa yang diinginkan Supaya bisa disiplin ya Menahan Membelanja hal-hal yang Tidak diperlukan sebetulnya Dan yang terakhir Anak-anak juga diajar Untuk berdonasi Cocok ini ya Cocok sama Om Andi Cocok kan sama Om Andi Cocok banget ya Nah jadi dari situ Jadi kenapa sih dari anak-anak? Mungkin Om Andi juga tanya ya Bukan karena hari ini Hari anak nasional Tapi memang Kebiasaan yang baik Itu dimulai Sebaiknya dari Kecil Kayak tadi kita lihat Semua talenta-talenta Yang luar biasa ya Salwa Tores Tanaya Itu semua mulai Dari kecil kan Gitu Nah bagaimana Kalau kita juga mulai Kebiasaan yang baik Mengenai keuangan Juga dari kecil Sebelumnya Prudensial itu Melakukan Financial literacy ini Pada orang dewasa Awalnya kepada Komunitas perempuan Jadi lebih banyak Ibu-ibu Di sana Kemudian komunitas Penting ini yang mengelola Keuangan Karena kan keluarga Biasa yang pegang uangnya Ibu-ibunya ya Betul Makanya kami Suami-suami ini Menderita Kok menderita sih Om? Karena uang dipegang oleh istri Itu pilihan kan Om Oke terus Nah jadi Kenapa sampai kepikiran Anak-anak perlu ini? Anak-anak itu Karena kebiasaan itu Perlu dibangun Dari kecil Dan Kalau sudah punya Kebiasaan yang Kurang baik Itu lebih sulit Diubah Dibandingkan Membentuk dari awal Dan biasanya Sekarang Anak-anak sudah mulai Dapat uang Saku kan Dari orang tuanya Dan disuruh kelola sendiri Biasanya diajarkan Nah ada beberapa Tipe orang tua nih Om Andi Ada yang memberikan uang Kalau habis Nanti minta lagi Ada tipe orang tua Yang kasihnya ya Segini Untuk seminggu Atau untuk Sebulan Gitu kan Nah biasa Anak-anak yang diberikan Jatah Uang saku Untuk periode tertentu Itu harus kelola uangnya kan Dia harus ngitung Saya mau jajan apa Saya ingin beli apa Harus bisa Bertahan sekian Apakah satu minggu Atau satu bulan Betul Itu bagian dari Edukasi yang ingin disampaikan Kembali ke games Cacing ini Apa hubungannya gitu ya Di games ini Itu melalui permainan Online Jadi menarik anak-anak Jadi ada permainan Bagaimana untuk Bisa mendapatkan uang Contohnya Disitu ada peternakan Gitu Nah boleh pilih Mau kerjanya apa Mengumpulkan telur Misalnya Nanti akan dibayar Sekian Atau untuk meluki Seperti Tores tadi Akan dibayar sekian Jadi anak-anak Diberi pilihan Bagaimana ingin Mengumpulkan Uang tersebut Dari pekerjaan Yang memang Mereka Lakukan dengan gembira Jadi bukan sekedar Yang penting Dapat uangnya Tapi penting situ Hati harus gembira Dan proses Itu Tidak ada yang instan Uang itu Tiba-tiba ada Harus bekerja Nah itu Jadi Semacam Pendidikan karakter juga Gitu kan ya Om Andi Bahwa anak-anak itu Perlu diajar Disiplin Diajar bahwa Bekerja keras itu penting Dan terakhirnya Juga ada penghargaan Sejumlah uang Untuk kerja keras Yang berhasil Dilakukan anak-anak Nah disitu The games nya tuh Betul menarik Ini kan Sekolah-sekolah Membutuhkan itu Ini masuk kurikulum Atau tidak Nah saat ini Kami kolaborasi Dengan berbagai sekolah Jadi sudah Kami masuk juga ya Ke beberapa sekolah-sekolah Sejauh ini Ada siswa yang sudah Mengikuti program ini Sejumlah 470 ribu Om Andi Masih belum banyak itu Mengingat tadi Saya dengar jumlah anak Di Indonesia itu Jumlahnya ada 80 juta ya Jadi Ini potensi Potensi Betul Bagaimana anak-anak Diajarkan literasi keuangan Sejak dini tadi ya Betul Jadi kami bekerjasama Dengan sekitar 8 ribu sekolah Om Andi Dan sudah Mensertifikasi Guru-gurunya Untuk bisa Membawakan kurikulum ini Kepada anak-anak Saat ini Masih fokus Di anak-anak Usia 7-12 tahun Oke Nah ini Karena permainan ini Kan harus diikuti Melalui gadget ya Ini Masuknya harus juga Dengan Di online gitu ya Ya Jadi bisa melalui Laptop Atau handphone Bisa dengan Bimbingan orang tua juga Karena banyak orang tua Kan Membatasi ya Anak-anak permainan Game-game Yang ingin diawasi Ini game yang Bermanfaat Ini mendidik Justru saya ingin Mengajak juga Om Andi Dan para pemirsa Kick Andy Untuk para orang tua Ini salah satu Jenis game Yang bisa dilihat ya Bisa dicoba Oleh para orang tua Dan kemudian Bermain bersama Kepada Bersama anak-anaknya Karena banyak Filosofi-filosofi Di dalamnya Dan bisa Membantu orang tua Untuk mengajari Anak-anaknya Kenapa penting Untuk berdonasi Kenapa Enggak semuanya Bisa untuk Belanja aja Contohnya Abisin aja duit Abisin aja Semua Nah disitu Peran orang tua Juga menjadi Penting ya Orang tua Maupun pendidik Menarik Nanti satu hari Lewat benih baik Kita bisa Campen itu ya Benih baik Bahwa berbagi Itu justru harus Diajarkan sejak Dini ya Sejak awal ya Ini artinya Yang main bisa seluruh Indonesia ya Bisa dari mana aja Malah bukan hanya Di Indonesia Di luar negeri Di berbagai Ada bahasa Indonesia Sebagai salah satu pilihan Ada bahasa Inggris Bahasa lain-lainnya Juga ada disana Oke jadi tidak melulu Ini mainan anak-anak kota Tapi di daerah juga Punya kesempatan yang sama Untuk belajar Justru itu poinnya Om Andi Dulu hanya dilakukan Tatap muka Di sekolah Melalui guru-guru Yang sudah disertifikasi Dengan ini dibuat Berupa games Jangkauan Maupun akses Kita permudah Sehingga semua orang tua Dimanapun mereka berada Walaupun guru-guru sekolahnya Belum tersertifikasi Orang tua bisa main Bersama anak-anaknya Ya udah saya boleh ikutan Eh orang dewasa boleh ikutan Boleh juga Om Andi Harus dicoba justru Karena orang tua pun Menurut saya ya Anak-anak Para gamer Kalau mencoba tuh Pasti jadi ngeh gitu Oh ternyata Saya udah terima uang sekian Tapi kok Banyak yang saya belanjakan ya Kalau saya pingin bisa Menabung Sejumlah sekian Apa yang harus saya rem Apa yang harus saya rem Itu bisa bimbingan orang tua Maupun bimbingan guru ya Betul Kamu perlu gak sih Beli misalnya Sepatu bagus sekali Padahal kamu mau ke sawah Nah itu menarik Om Andi Karena di games ini Banyak pilihan-pilihan Oke Jadi saat Misalnya ya Misalnya kita pemain ya Sebagai pemain Itu ingin belanja Karena kalau belanja Ceritanya lebih happy gitu ya Nah di belanja itu Ada pilihan-pilihan Mau beli yang harganya berapa Oke Dan disitu ditulis Misalnya harganya sekian Kualitasnya seperti ini Kalau beli yang pilihan Harga lebih murah Kualitasnya cukup bagus Harga lebih murah Warnanya seperti ini Jadi dilatih untuk kita Mengambil keputusan-keputusan Yang sederhana Sesuai dengan kebutuhan Sederhana tapi realistis Iya Jangan terbuai oleh keinginan Betul Ya Uangnya gak cukup Akhirnya ngutang beli mobil Padahal masih karena-karena Itu dia Oke tapi intinya ini Mengedukasi anak-anak Mengelola uang Dengan bijaksana Betul Oke Cara mainnya gimana Cara mengaksesnya Mengaksesnya melalui situs Di website www.ca Jadi c-h-a C-h-a Garis Cing C-h-i-n-g Dot com Cacing Cacing Ini berarti kita beruntung sekali Nama itu dipakai Walaupun bunyi dari Mesin kasir Tapi karena cacing Mudah diingat ya Mudah diingat ya Buat mungkin orang-orang Luar sana susah Lebih mudah buat kita ya Lebih mudah buat kita Oke terima kasih Tante Karin Sama-sama Om Andi Memperkenalkan Cara Belajar Mengelola keuangan Dengan fun Dengan menyenangkan Dan pasti anak-anak Dan orang tuanya Suka sekali Thank you Sama-sama Itu tadi Menarik ya Bagaimana mengajarkan Anak-anak Menghargai uang Dan proses Untuk mendapatkannya Melalui games Jadi tidak Diajarkan dengan Cara yang kaku Cara yang membosankan Tapi hasilnya Bisa kita rasakan Nanti ketika mereka Sudah mampu Mengelola Uang mereka sendiri Jadi ini Bagus sekali Dan Di akhir acara ini Bagi Teman-teman Bagi anda semua Yang tadi Menonton acara ini Tidak dari awal Jangan khawatir juga Karena ini ditayang ulang Di MetroTVNews.com Ada cuplikannya juga Di channel youtube Key Candy Show Dan bagi anda Yang ingin berbagi Walaupun tadi Diajarkan juga Di cacing Yang ingin berbagi Tapi tidak tahu Kepada siapa Harus berbagi Terus Bagaimana cara Berbagi Ada cara yang mudah Anda bisa berbagi Melalui Benibai.com Kebetulan Kali ini Ada kempen Pengalangan dana Untuk Yayasan Pasien Anak Indonesia Yayasan ini Membantu Anak-anak Indonesia Yang tidak mendapat Fasilitas yang memadai Untuk mendapatkan Akses kesehatan Di rumah sakit-rumah sakit Maka anda bisa Berdonasi Melalui Benibai Untuk membantu Anak-anak Indonesia Yang membutuhkan Uluran tangan Kita semua Jadi Ada Yayasan Pasien Anak Indonesia Jadi Anak-anak yang dibantu Adalah Anak-anak yang Kena Leukemia Telasemia Anak-anak yang Serebral palsi Hidrosefalus Down syndrome Dan lain-lain Jadi Kalau anda tergetuk hatinya Klik Benibai.com Dan anda bisa Berdonasi Untuk membantu Anak-anak Indonesia Yang membutuhkan Uluran tangan Akhirnya Semoga Acara hari ini Bermanfaat Bagi kita semua Sampai jumpa Bersambung... Terima kasih kerana Terima kasih.